Oke ya teman-teman nah ini sisa segini aja ya teman-teman disini sudah ini yang terakhir sudah ya ini sore sudah terakhir dan kita cuma dapat dua red hari ini mungkin ini gantung untuk besok ya teman-teman nah ini dia ada sisa masih dua red ya satu red ini ya untuk di atas lain lain itu beda nah ini red-redan yang terakhir ini sore sudah pukul setengah enam ya nah kita akan nge-red ya teman-teman nah ini untuk harga naik ya dan antrian di pabrik bisa teman-teman lihat video saya sebelumnya memang sedikit antriannya kemungkinan harga ini akan naik lagi besok karena sangat sepi sekali untuk mobil antriannya ya teman-teman nah untuk kenaikan harga sawit ini adalah berpatokan pada kurangnya buah di lokasi ya teman-teman bukan berdasarkan standar pemerintah segala macam ya teman-teman berdasarkan fakta di lokasi ya oke lanjut kita akan nge-red lagi ya oke baiklah teman-teman ini adalah red-redan terakhir kita untuk sore hari ini ya teman-teman ini kayaknya buah masih banyak ya ini sisa lebih daripada satu red ya teman-teman nah ini teman-teman bisa lihat sendiri berondolannya banyak sekali ya teman-teman tapi yang gak apa-apa kita hari ini kita gak bisa masuk ya teman-teman karena mungkin insya Allah besok harga akan naik ya teman-teman karena tiap hari harga naik karena bisa teman-teman lihat sendiri ya di video-video sebelumnya ya memang mobil sedikit ya dan truk gak ada sama sekali di pabrik ini kalau di siang hari ya teman-teman paling 1-2 truk saja karena apa truk banyak yang gak ngantar ke sini dia lebih ngantar ke pabrik sebelah ya teman-teman karena disana harga tidak tahu jauh beda dengan disini harganya sebenarnya tetapi yang membedakan disini kalau mobil truk dapat potongan ya sekitar 6% ya teman-teman kalau di dan kembaliannya juga banyak katanya katanya ya teman-teman saya tidak bisa memastikan juga tapi kabar-kabarnya nah kalau untuk di pabrik sebelah ya di karena dia potongan 3% dan kembaliannya tidak terlalu banyak ya teman-teman memang biasanya pabrik sebelah ini paling ngeri untuk kembaliannya sendiri ya teman-teman mungkin disini dia agak sedikit menggunakan kembalian ya teman-teman potongan lebih sedikit karena memang buah sekarang lagi sedikit ya teman-teman nah itulah kita mesti bersyukur buah sedikit ini teman-teman kalau saya sangat bersyukur sekali buah sedikit karena pabrik ini tidak terlalu mempermainkan harga untuk buah sawit kita ini ya teman-teman nah kalau buah banyak tuh pabrik ini sedikit bertingkah ya tidak ada persaingan sama sekali saya lihat antara pabrik dan pabrik ini ya jadi harga itu ya terserah mereka walaupun istilahnya ada patokan dari pemerintah atau disebun tapi pemerintah itu hanyalah sebuah topeng aja apa ya baratnya anggap saja sebuah patung ya teman-teman cuma bekerja itu ya cuma di kantor aja ya teman-teman cuma kasih berita gini gitu ada sidak di satu pabrik belum di pabrik yang lain nah makanya harga sawit ini dipatokan pemerintah ada di channel-channel youtube yang memberitakan harga-harga yang berdasarkan yang ngambil beritanya cuma dari Google itu teman-teman harga ini sudah Rp2.500 bahkan ada yang harga Rp3.000 sebenarnya saya lihat di channel-channel youtube tidak jelas itu di channel-channel youtube hoak itu nah kita kesini saya disini menampilkan harga buah sawit itu berdasarkan harga yang tertera di pabrik disini dan perbedaan antara harga di pabrik disini tidak terlalu jauh dengan pabrik yang lainnya teman-teman misalnya harga disini 1.650 nah yang lain itu paling harga beda Rp50 bahkan Rp20 tidak terlalu jauh beda ya teman-teman nah kalau kita lihat yang berita-berita yang mengambil berita dari Google atau berita-berita CBN apa macam itu CNBC saya lihat itu dia mengambil berita di copy pastenya kemudian suaranya dirubah menggunakan suara komputer nah disitu itu semuanya sebenarnya tapi kalau saya lihat di channel-channel youtube tersebut masih banyak aja yang nonton berita hoak seperti itu ya teman-teman saya lihat itu teman-teman tuh ya nggak usah perlulah nonton seperti itu tidak berdasarkan harga pabrik kita itu berdasarkan harga di lapangan ya enggak papalah kita mencantumkan harga diram atau loadingan atau penengkulak buah itu enggak apa-apa karena harga penengkulak buah paling bedanya Rp100 dengan harga pabrik ya itu wajar karena mereka pengumpul buah mereka pengusaha pengumpul buah nah kalau disitu itu bisa diberikan patokan harga buah kalau yang berdasarkan ngambil dari Google jangan-jangan ditonton ya teman-teman apalagi suaranya yang dirubah-rubah pakai suara komputer seperti itu tidak suara asli orangnya itu semuanya hoak saya melihat itu semuanya hoak dari dulu selama ini ya kalau saya sering nonton itu kalau bayang beritanya berdasarkan dia mengambil dari info-info dari grup segala macam itu asla harga aslinya teman-teman dan harga yang ada di info-info atau di grup-grup seperti itu harga itu tidak terlalu jauh beda dengan tempat saya ya teman-teman paling bedanya Rp100 sampai Rp200 tidak sampai Rp500 ya teman-teman nah saya makanya serang berpatokan dengan harga pabrik dan berdasarkan fakta di dan kenaikan buah itu saya lihat berdasarkan fakta di lokasi saja ya teman-teman nah kalau buah banyak enggak mungkin harga itu mau naik ya teman-teman malah turun otomatis nah karena pada saat ini harga apa sawit ini sedikit nah ini kita lihat nanti harga enggak lama ini harga Rp2000 Rp2000 mungkin ada penurunan nanti sebentar ya sementara mungkin tetapi kalau masih buah sedikit ya pabrik susah dapat buah agak enggak bakal turun ini ya teman-teman walaupun pajak ekspor kita ini diberlakukan lagi ya teman-teman nah karena bahan bakunya sudah mulai kurang ya teman-teman nah sebenarnya kemarin tuh bah sebenarnya kesalahan pemerintah juga pada saat buah banyak seperti itu kenapa harus di stop ekspor ya padahal disitulah tempat petani mencari keuntungan banyak ya teman-teman sebenarnya karena mungkin kalau tidak di stop ekspor pada saat itu ya teman-teman otomatis harga itu penurunannya enggak sedraktis ini karena penurunan stop ekspor kemarin itu menurunannya wih mengerikan sekali teman-teman penurunannya kalau tempat saya ini bah oke teman-teman ini sisa sedikit besok kita akan muat lagi tak bawahnya segini aja teman-teman sudah gelap oke kita lanjut oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tenan berdiri semoga teman-teman banyak rezekinya Oke hari ini kita akan ngeret lagi ya apa bukan red kita akan ngantar ke pabrik ya ini di pagi-hari kita daftar ya pagi-pagi karena kemarin kita tidak boleh daftar duluan ya atau daftar mobilnya harus ditinggal di pabrik karena sudah sore saya datangnya selesai ngeretnya jam 7 malam ya jadinya saya bawa pulang aja jadi saya daftar pagi ya oke kita akan lanjut ya teman-teman Oke kita lanjut ke pabrik Oke baiklah teman-teman kita akan lanjut ke pabrik ya ini kita berjalanan menuju pabrik dan pabriknya dekat aja dari tempat saya sekitar dua kiloan enggak nyampe ya teman-teman dua kilo dia sebuah kiloan lah nah sampai dua kilo satu kilo setengah lah ya teman-teman nih sudah kita sudah sampai separuh dekat pabrik dan saya dapat info untuk hari hari ini harga naik ya teman-teman nah kita sebentar lagi tiba di pabrik ya teman-teman Oke kita lanjut kita lihat situasi di pabrik ya Oke baiklah ya teman-teman kita setibanya di pabrik ternyata antriannya kosong dan hari ini harga buah naik lagi ya teman-teman untuk hari ini harga buah naik lagi ya antriannya kosong sekali ya teman-teman Oke ini terak cuma dua biji ya tiga biji aja teman-teman mobil pickupnya juga sedikit dah sampai 20 mobil paling 15an mobil aja ya teman-teman Oke mungkin besok mungkin harga akan naik lagi karena hari ini harga naik ya teman-teman ya teman-teman ya Terima kasih.